Masih dalam momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Di hari kemenangan ini, Pemkap Muarujambi juga menggelar halal-bihalal untuk mempererat tali silaturahmi. Simak liputannya berikut ini. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Abror, Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Delenca, melanjutkan kegiatan halal-bihalal pemerintah Muarujambi yang berlangsung di rumah dinas Bupati Bukit Cintokena. Disampaikan oleh PJ Bupati Muarujambi, halal-bihalal ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antara aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Muarujambi. Selain itu juga untuk meningkatkan kekompakan dan sinergitas dalam mewujudkan Muarujambi bergerak mantap. PJ Bupati Bahyuni Delenca berpesan kepada seluruh ASN untuk dapat meningkatkan kinerjanya setelah libur cuti bersama Lebaran 1444 Hijriah. Seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah untuk tetap menjaga silaturahmi yang sudah terjaga keamanan juga terlalu ditingkatkan walaupun kita sudah tidak lagi mengusir pada peluang kuasa. Yang kedua, saya juga minta kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kecertiban keamanan karena biasanya di Pulau Suci Ramadhan ini kita banyak pulang kampung sehingga kita lupa atas keselamatan yang ada pada diri kita. Itu kami minta semua pada masyarakat untuk tetap menjaga seluruh masyarakat dan keamanan keamanan yang ada pada diri kita dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mereka. Usai menyantap hidangan yang telah tersedia, PJ Bupati Bahyuni Delenca bersama unsur Forkepimda dan para pejabat OPD di lingkungan Pemkap Muarujambi saling berjabat tangan untuk saling bermaaf-maafan. Halal-lebih halal dalam rangka momentum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah juga digelar di rumah Dina Sekda Muarujambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.